Hai and welcome back to iCheck Live, saya Indra Dan dalam video kali ini, saya akan memberikan tips trik Gimana caranya bikin iPhone kalian baterainya tambah awet Baterainya tambah optimal, khususnya buat temen-temen yang saat ini berada di posisi iOS 16 Atau mungkin buat temen-temen yang baru pertama kali pakai iPhone Kalian wajib banget ikutin tips trik yang akan gue share dalam video kali ini Biar iPhone kalian bener-bener bisa optimal untuk baterai performancenya So, ikut terus video ini, saya Indra, let's get started Ya, sebelum kita mulai video ini, gue mau disclaimer dulu Kalau tips trik baterai yang akan gue jabarkan disini Works untuk iPhone terbaru seri 14, seri 14 Pro, best model, seri 13, 12, 11 Ya, pokoknya yang running iOS 16 atau mungkin 15 juga Mungkin bisa ikutin video tips trik berikut ini Dan tips yang akan gue share kali ini sifatnya tentatif ya Jangan kalian lakuin kalau misalnya menurut kalian, kalian masih memerlukan fitur tersebut Karena tujuan utama dalam video kali ini adalah untuk memperirit baterai iPhone kalian Otomatis kita akan mematikan beberapa fitur-fitur yang sekiranya tidak diperlukan Dan apakah baterai tips dalam video kali ini akan mempengaruhi baterai health? Mungkin saja So, langsung saja kita mulai Pertama, widget di home screen Pastikan widget-widget yang ada pada home screen kalian itu yang kalian perlukan saja Contohnya kayak gue nih Ada kalender Lalu ada baterai untuk Apple Watch, iPhone, Airpods Dan yang terakhir ini ada widgetnya si Gojek ya Untuk ngasih tau berapa jumlah GoPay terakhir gue Jadi intinya adalah widget ini nanti akan running background gitu kan Jadi kalau misalnya kalian nggak terlalu perlu-perlu amat Atau buat mempercantik home screen Menurut gue nggak usah lah Karena semakin banyak widget pada home screen kalian Akan semakin banyak juga baterai yang terkuras Selain widget di home screen, di lock screen juga akan mempengaruhi nih Tentunya buat teman-teman yang suka install-install widget third party gitu ya Saran gue better use widget-widget yang default dari Apple-nya aja Kalau kalian udah menjelajah ke iOS 16 Tentunya kalian udah tau kalau di lock screennya bisa kita tambah-tambahin widget Untuk baterai, weather, kalender, segala macem Dan third party widget Ya, seperti yang kita tau widget ini kan fungsinya untuk indikator Yang memang bisa menginformasikan dibalik aplikasi tersebut gitu Jadi kalau misalnya kalian tidak terlalu mementingkan informasi-informasi pada third party app sekalian Better kalian nggak usah gunain Atau kalau mau lebih amannya kalian gunain lock screen widget dari Apple-nya langsung Masih di sekitar lock screen Tips yang ketiga ini adalah hindari animated lock screen Seperti yang kalian tau sekarang di iOS 16 ya Kita udah bisa customize multiple lock screen Kita bisa gonta-ganti semau kita gitu kan Contohnya disini gue ada 2 animated lock screen Yang memang ini menggunakan location service di iPhone kita Kayak astronomi lock screen dan weather lock screen Yang dimana ini akan running di background untuk location service iPhone kita Dan ya ini animated Pastinya ini akan drain more baterai daripada kita menggunakan steel wallpaper lock screen Jadi kalau mau baterainya awet, hindari menggunakan lock screen weather atau astronomi ya Berikut tau untuk kalian yang menggunakan iPhone 14 Pro dan iPhone 14 Pro Max di tahun ini Jika kalian tidak terlalu membutuhkan fitur always on display Sebaiknya dimatikan saja Coba kalian ingat-ingat, semenjak kalian punya iPhone 14 Pro, 14 Pro Max Seberapa sering kalian ngeliat always on display saat iPhone kalian di meja Apakah fitur itu bener-bener sangat membantu kalian? Apakah munculnya notifikasi pada saat always on display itu sangat membantu kalian? Atau maksud gue saat kalian mau menggunakan iPhone 14 Pro kalian itu pasti kalian angkat dan kalian tap? Ya ini udah habit dari iPhone-iPhone sebelumnya Ya mendingan dimatikan saja Karena always on display memang dia irit Dia menggunakan 1Hz Pro motion display Tapi kalau dimatikan itu akan jauh-jauh lebih irit lagi Berikutnya pada menu setting lalu display Saat kalian scroll ke bawah kalian akan menemukan option untuk raise to wake Kalau misalnya ini tidak sering kalian gunakan lebih baik dimatikan saja Raise to wake ini pada saat iPhone kalian baru pertama kali kalian angkat Kayak gini dia akan otomatis nyala gitu Dia menggunakan sensor gyroscope gitu ya Jadi kalian nggak perlu nge-tap lagi gitu Tapi kalau misalnya kalian selalu nge-tap dan mungkin baru sadar kalau ada fitur ini gitu ya Ya lebih baik dimatikan saja Karena raise to wake ini akan selalu standby untuk ngedeteksi kapan kita ngangkat iPhone kita Dan dia akan otomatis langsung nyala kayak gini Berikutnya adalah selalu gunakan dark mode Ya selain karena dark mode itu menurut gue keren saja kan Nge-blend dengan space black gue ini Tapi ya sepengalaman gue fitur dark mode ini cukup ngebantu banyak untuk menghemat baterai life di iPhone gue Atau kalau misalnya kalian nggak terlalu suka dengan mode dark mode ini Kalian juga bisa set automatically di setting display Lalu di bagian bawah settingan dark mode atau light mode ini Kalian set aja automatic Disini kalian bisa set sendiri sunset to sunrise atau custom schedule Di jam berapa aja iPhone kalian bakal light mode Dan di jam berapa aja iPhone kalian akan mulai untuk berubah jadi dark mode Berikutnya adalah notifikasi yang dimana ini menurut gue tuh cukup penting Karena kalau kita udah pake iPhone sebulan dua bulan Pas kita mulai install aplikasi Kan kalau misalnya baru masuk ke aplikasi tersebut suka muncul tuh Apakah mau nyalain notifikasi Harus nyalain mikrofon Nyalain kamera gitu Permission access Nah itu kita kalau udah malis oke-oke aja Bener nggak ya kan Nah better kalian cek lagi deh Di menu setting lalu notification kalian Dan di bagian bawahnya sini adalah list aplikasi yang terinstall di iPhone kalian Begitu pun juga untuk notification settingnya Contohnya disini nih Ada Apple Store ya kan Ini gue nggak perluin notifikasinya Gue off-in aja untuk allow notification Lalu ini cam scanner Ini untuk ngescan gitu ya Gue off-in aja Jadi ini masih pada on semua gitu Mungkin karena waktu itu gue buru-buru Pengen ngescan Jadi gue asal on-in aja Ini kalau misalnya Tidak kita manage Dia akan stand by terus di background Untuk tetap ngabarin kita Kalau misalnya ada apa gitu Misalnya ada promo E-commerce Lalu apa gitu ya Ini kan nggak penting sebenernya Jadi better dimatikan aja untuk menghemat baterai Dan ini wajib kalian maintain setiap sebulan sekali Ya karena Pastinya dalam radius sebulan, dua bulan, tiga bulan Pastinya ada aplikasi baru kalian install di iPhone kalian Berikutnya adalah notification summary Ini cukup penting Karena notification summary ini Dia akan mengumpulkan berbagai macam Puluhan notifikasi yang masuk ke iPhone kalian Dan itu bisa kita manage aplikasinya apa aja Dan mau muncul di jam berapa First summary, second summary Ini bisa kita set up Untuk waktunya juga Jadi nanti iPhone kalian itu di lock screennya Itu nggak berantakan Notifikasi-notifikasi di iPhone kalian Jadi bener-bener udah kalian set waktunya Kayak gue gini Misalnya gue seharian itu Shooting paling beres jam 6 sore Atau mungkin subuh biasanya Jadi di jam-jam tersebut Biasanya gue baru akan mulai ngecek Notifikasi-notifikasi apa aja di iPhone gue Dari email, dari e-commerce Atau mungkin dari third party application lainnya Jadi akan jauh lebih disiplin Dan lebih rapih juga Dan tentunya akan menghemat baterai juga Dengan notification summary ini Berikutnya adalah location service Ini sangat-sangat mempengaruhi Baterai life teman-teman Karena ini location service Akan running terus di background iPhone kalian Aksesnya kalian masuk ke setting Lalu ke privacy Lalu ke location service Dan disini ada berbagai macam Aplikasi yang terinstall di iPhone kita Dan ini kita bisa manage Aplikasi mana aja Yang emang location servicenya aktif Aplikasi-aplikasi yang membutuhkan Location service gitu ya Contoh yang paling mudahnya ini adalah Weather cuaca gitu Untuk melihat berapa suhu cuaca hari ini Hujan apa enggak Entar malam Lalu kayak Gojek, Google Maps Itu butuh banget location service Ini kalau misalnya kalian Tidak mau running background terus Kalian harus ubah dari Always Jadi while using the app gitu ya Jadi location servicenya ini Akan bekerja pada saat Kalian menggunakan aplikasi tersebut Contohnya kayak Google Map nih Biasanya gue menggunakan Google Map itu Saat gue berpergian aja Saat gue lagi ya Pengen pake Google Map Dari destinasi A ke destinasi B Dan itu pasti standby Harus kebuka terus Google Mapnya Jadi gue set while using the app Doang nih Google Mapnya Jadi dia enggak bener-bener always Siapa tau gue lagi istirahat di rest area 2 jam, 3 jam Dia akan running terus tuh Di kantong gue Location servicenya ya kan Jadi pas gue ganti ke while using Saat gue buka Google Mapsnya lagi Baru dia running location servicenya Sampai sini paham ya Jadi kalian set manually Dari setiap aplikasi kalian Untuk location servicenya Untuk menghemat baterai kalian Lalu masih disebutar Setting Privacy and Security Kalau kalian slide ke bawah sini Ada Analytic and Improvement Ini kalian matiin aja Karena ini seperti feedback Di iPhone kalian Untuk ngirimin ke Apple Bagaimana performa di iPhone kalian Kayak misalnya Share iCloud Analytics Share with App Developer Ini untuk ngasih feedback Ke developer apps third party Bagaimana performance aplikasinya Di iPhone kalian Jadi ini bakal running background terus nih Kayak improve health activity Lalu improve safety Lalu improve Siri and dictation Disini gue cuma nyalain yang Improve safety-nya doang Sisanya ini gue matiin Lalu di bawahnya ini ada Apple Advertising Ini untuk personalized ad-nya Gue matiin aja Dan ini kalau kita lihat di atasnya Kayak motion and fitness HomeKit Health Lalu mikrofon Nearby interaction Kalian tinggal pilih-pilih aja Sekiranya mana yang gak kalian butuhkan Kalau kalian enggak fitness Kalian enggak Menggunakan fitur health Ya dimatiin aja Dan masih di location service Kalian masuk lagi Ke bagian sistem service Paling bawah sini Lalu scroll ke paling bawah Ada iPhone Analytic Dan routing and traffic nih Kalian matiin aja ya Kalau misalnya kalian Jarang menggunakan Maps gitu ya Tapi kalau misalnya Kalian sering berpergian Ya ini gak apa-apa Nyala aja Dan di bagian atasnya Ini banyak sekali yang bisa Kalian adjust lagi nih Setting time zone Share my location System customization HomeKit Lalu bla 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 Atau ini nih Apple Pay Merchant Identification Karena disini belum ada Apple Pay ya Jadi kita matiin aja Ya kayak gini-ginilah Yang menurut kalian tuh Kayaknya gue gak pernah pakai ini Ya matiin aja Karena ini bener-bener Sistem service location Di iPhone kalian Yang memang running background Selama ini Tanpa kalian ketahui Berikutnya adalah fitur fokus Gue sering banget menggunakan ini Saat gue lagi bikin video Kalau kalian lihat disini Untuk setelan fokus gue Saat gue recording video Itu cuma Dua orang yang bisa Akses Telepon ke iPhone gue Dan gue juga punya App limit nih Hanya beberapa aplikasi Yang bisa gue akses Saat gue nyalain Fokus recording video Kayak gini Atau mungkin pada saat Gue driving Lagi nyetir Atau pada saat Gue lagi bener-bener Netflix and chill gitu ya Jadi saat gue memilih Fokus ini iPhone itu bener-bener Bisa langsung Memfilter diri Notifikasi dari mana aja Yang bisa masuk Akses telepon Akses chat Message Dari siapa aja yang bisa masuk Dan dia nge-limit juga Aplikasi-aplikasi lainnya Seriusly kalau kalian Bener-bener Udah punya Preset settingan Atau setelan Fokus di iPhone kalian Dan kalian rutin Sehari Kapan kalian belajar Kapan kalian ngantor Kapan kalian pulang ngantor Gitu ya Atau kapan kalian lagi di jalan Lagi nyetir Ini akan jauh membantu Battery life iPhone temen-temen Berikutnya adalah Keyboard haptic Ya kita tahu Kalau fitur ini tuh Udah lama banget Kita nantikan di iPhone Dulu juga sempet keluar Jailbreak nya Tapi dengan mematikan fitur keyboard haptic ini Tentunya iPhone kalian Bakal jauh-jauh lebih irit Karena haptic ini kan Dari taptic engine nya iPhone Yang akan langsung ngerespon Pada saat kalian mencet keyboard Jadi kayak ada efek vibrating gitu Haptic dari taptic engine Di iPhone kalian Jadi kalau misalnya Menurut kalian Geter-geter Saat kalian mencet keyboard Itu tidak terlalu penting Ya matikan saja Berikutnya adalah Battery percentage Ini dinyalain aja Di setting Lalu battery Dan battery percentage nih Jadi kalian bisa melihat Berapa persenan Battery iPhone kalian Sekarang ini Di pojok kanan atas Di bagian status bar iPhone kalian Untuk temen-temen Pake iPhone yang bernod ya Jadi kalian gak usah Akses control center Slide down Untuk ngeliat Berapa persen gitu ya Karena tentunya itu Akan lebih effort lagi Terus ada animation juga Dari atas ke bawah Kayak ini Cuma buat liat Persenan baterai Jadi untuk iPhone yang sudah Bisa mendukung Battery percentage Di status bar Better dinyalain aja Berikutnya adalah Optimize battery charging Ini bisa kalian temukan Settingannya di setting Lalu battery Dan battery health And charging Disini iPhone gue Masih 100% ya Untuk battery healthnya Karena emang Umurnya baru 2 bulan Masih baru banget Dan ini selalu gue nyalain Optimize battery charging Jadi pada saat iPhone ngecas Itu dia akan stop Dan pelan Untuk di 80% Pengisiannya Tujuannya apa? Disini jelas banget ya Di bawah udah diterangin Sama Apple To reduce battery aging iPhone learns from Your daily charging routine So it can wait to finish charging Past 80% Until you need to use it Gitu ya Jadi gimana ya Untuk meminimalisir iPhone kita Charging full charge Lalu pake sampe low bad Lalu charging full charge lagi Gitu Jadi ini bener-bener Bisa nge-avoid Untuk cycle count Gampangnya Kalo temen-temen Yang pake macbook device Ini pasti udah gak asing lagi Jadi biar performa Battery di iPhone kita Itu selalu optimal Tidak bener-bener capek Pull Kosong Pull Kosong Pull Kosong Makanya menggunakan Optimize battery charging Jadi kalian gak usah heran Kalo misalnya lagi cas Kok 80% gak naik-naik Itu adalah salah satu fitur Dari Apple Biar performa Battery di iPhone kalian Tetep joss Ya sebelum kita lanjutin videonya Gue baru kedatangan nih Casing dari Castify Biasanya ya Seperti yang kita tau Kalo clear case itu kan Cuma polos gitu aja Buat kalian yang gak suka Warna-warni Tapi dari Castify Ini katanya Dia mengirimkan sesuatu Yang berbeda Gitu kan Ini langsung kita buka aja Duh bagus banget sih Packaging dari Castify ini Dan mungkin ini yang bikin Gak kepikiran sama Produsen case lain ya Karena memang Castify itu selalu berinovasi Jadi mereka ngerilis Clear case yang beda Dari yang lain Karena case-nya ini Dilengkapi dengan Shock Absorption Dan UV Defender Teknologi Clear case dari Castify ini Juga memberikan Perlindungan menyeluruh Sekaligus menjaga Kejernihannya Yang sebening kristal Cakep Dengan UV Defender Teknologi dari Castify Ini bakalan menghalangi Sinar UV Yang dapat membuat case Cepat menguning Medical grade PC material Yang gunakan pada clear case ini Juga dapat memperlambat penuaan Yang artinya Case ini akan selalu terlihat Seperti baru Dan untuk pemakaian Jangka panjang Warna asli device kalian Bakalan tetap keluar Dengan menggunakan Clear case dari Castify ini Dan tidak ada Yellowing effectnya Atau terlihat kekuningan Clear case dari Castify ini Juga udah melebihi Military grade standard Yang dapat mendukung Perlindungan saat jatuh Hingga di ketinggian 6,6 kaki Atau sekitar 2 meteran Jadi ini udah aman banget lah Masih nyala Pada bagian sudut dan kamera ringnya Ini didesain untuk Mencegah keretakan dan goresan Serta memberikan perlindungan Yang lebih komprehensif Desainnya juga sangat mulus disini Slim and slick Buat ngejaga dan mencegah Debu masuk Tapi tetap compatible Dalam layar smartphone kalian Dan yang terpenting Ini adalah sangat nyaman Digenggam dan tidak licin Dan pastinya clear case dari Castify ini Terbuat dari 65% Bahan daur ulang dan abadi Sebagai program Re-Castify Serta sudah compatible Dengan make safe Untuk pengisian daya Atau make safe Aksesoris lainnya Selain clear case Castify juga ngerilis Tipe bounce case Disini gue udah Customize nih Ada tulisannya Ite klip Ya kan keren banget nih Dengan expanded Bounce corner Dan X shape Shock dispersion pattern Yang membuat tipe case ini Berbeda dari yang lainnya Adalah peningkatan Hingga 85% Dalam melindungi device Saat terjatuh Di ketinggian 23,3 kaki Dan bersertifikat Pada 6 kali Standar militer Jadi ini Jauh-jauh lebih aman Dan jauh lebih kuat lagi Kalian bisa lihat Di setiap ujung-ujungnya ini Jadi ya memang Pada saat iPhone kita terjatuh Titik yang paling rawan itu Adalah di bagian sudutnya Namun pada bounce case Dari Castify ini Sudut case diperluas Dan dilengkapi dengan Compression ribs Dan rongga udara Yang bakalan jauh memiliki Fleksibilitas Jika dibandingkan Dengan case pada umumnya Serta dapat memastikan Bahwa case dapat Beradaptasi dengan benturan Sebelum kembali Ke keadaan semula Dan dapat mencegah Kerusakan langsung Pada smartphone kalian Jadi memang Impactnya ini Akan diredam Sama tonjolan Pada bounce case Dari Castify ini Dilengkapi juga Dengan teknologi Revolutionary Yang disebut EcoShock Desain twister juga Memiliki perlindungan Casing yang memang Sudah dioptimalkan Pelapisan desain twister Ini juga memberikan Abrasion resistant Yang unggul Dan memberikan Ultimate drop Cushioning Dari benturan Dan guncangan Yang tiba-tiba Serta menawarkan Perlindungan 360 derajat Selain itu Desain pada kamera ring Bezel atas Dan samping Ini terlihat lebih tebal Pada bounce case ini Yang dapat memberikan Perlindungan secara Menyeluruh Jadi ya Buat kalian lagi Nyari rekomendasi case Untuk iPhone kalian Mungkin Castify ini Bisa menjadi Salah satu rekomendasi Gue untuk kalian Mumpung deket-deket ini Juga lagi Ada banyak promo Dari Castify ini Di antaranya Ada Black Friday Yang mulai dari Tanggal 21 Sampai tanggal 28 November Dan Cyber Monday Tanggal 28 November Hingga 1 Desember Bakalan ada Limited offer Dari Castify Beli 1 Diskon 15% Beli 2 case Diskon 25% Dan beli 3 Atau lebih Kalian akan mendapatkan Diskon sebesar 35% Lumayan banget kan Langsung aja cek Di description Untuk info selengkapnya Dari Castify Sekarang mari kita lanjutin Video tipsnya Berikutnya Manage multitasking Kalian Ya Slide bawah ke atas Ini akan memunculkan Aplikasi-aplikasi Yang running Background di iPhone kalian Aplikasi-aplikasi Yang quote-unquote Terminimize Bukan ter-close Di iPhone kalian Ya Ini adalah Keunggulan utama Sebuah iPhone Sebuah iOS Yang dimana mereka Bener-bener bisa Memanage Untuk Banyak aplikasi-aplikasi Yang running Di iPhone kalian Dan kalian bener-bener bisa Langsung masuk ke aplikasi tersebut Tanpa harus loading Booting Dari awal Pertama kali lagi Tapi Gini Gue pengen Ngasetau kalian Biasain Untuk nge-close Aplikasi yang bener-bener Udah tidak kalian gunakan lagi Misalnya gue buka Safari nih Terus gue mau Pindah ke aplikasi lain Dan gue bener-bener Udah selesai dengan Safari Ya langsung close Saat itu juga Jadi tidak bener-bener Dibiarin nganggur Karena ada mitos Dari jaman purba Dari jaman iOS 5 iOS 6 Gitu ya Hapus-hapusin Aplikasi multitasking Jadi pada saat kalian Buka iPhone kalian Kalian gak tau Mau ngapain Buka multitasking Close-closein Close-closein Kalian ngelakuin itu Bener-bener bisa 5-10 kali dalam sehari Guys Itu malah akan Mempercepat Baterai kalian itu Habis gitu ya Jadi bener-bener Ya better Biarin aja Atau syukur-syukur Kalian bener-bener udah Disiplin Saat kalian Akses aplikasi Kalau misalnya Udah gak dipakai lagi Itu langsung Immediately Kalian close Saat itu juga Karena gue sempet ya Saking ngelupanya Saking gak pedulinya Saking Ah sabuduteing lah Gitunya Itu udah seminggu Gue buka multitasking Bener-bener Seminggu Gitu Mungkin ada puluhan Multitasking yang running Di iPhone gue Tapi gak ngelak Aneh kan Nah terus Gue close-closein Gitu kan Sampai gue capek Sendiri Dan ini Bener-bener kacau banget sih Makanya dulu tuh Kalau gue cerita dikit ya Di jailbreak iPhone itu Ada fitur untuk Nge-close semua Multitasking apps Dan itu guna banget Dan gue gak tau Kapan Apple bakal Ngeimplementasiinnya Di update iOS nya Tapi ya Balik lagi Manage your multitasking guys Jadi jangan sampai Bener-bener numpuk Terus juga udah lama Gak dipakai Karena beberapa aplikasi Mungkin aja Dia akan running background Nah masih berhubungan Dengan multitasking Application yang Ngedep di iPhone kalian Masih standby Dia bakal running App background Kita juga bisa Manage Aplikasi-aplikasi Apa aja Yang sekiranya Bisa running background Mana yang tidak Gitu ya Caranya kalian masuk ke setting Lalu ke general Lalu di bawah iPhone storage Ini ada background App refresh Kalian bisa pilih Aplikasi mana aja Yang sekiranya Bakal running background Gitu ya Ini maksudnya Kalau misalnya kita matiin Aplikasi ini Gak running background Kita harus masuk lagi Ke aplikasinya Jadi dia akan Nge-load lagi Nah ini Kalau kalian lihat Di iPhone gue ini Semuanya running background Gue bisa pilih disini Misalnya stocks Gue gak butuh Lalu steam Steam gue perlu lah Karena sometimes ada chat Dari temen gue Lalu ada Xbox Gue gak perlu Ya pokoknya kayak gitu-gitu Ini kalian matiin aja Aplikasi-aplikasi Yang menurut kalian tuh Tidak seharusnya Running background Gitu ya Harusnya pada saat kalian Minimize Bukan close Itu ya dia Off gitu Tidak running terus Karena semakin banyak Aplikasi yang running background Semakin banyak juga Baterai kalian yang terkuras Karena aplikasi ini Masih ngedep di dalam Multitasking iPhone kalian Selain itu juga Spotlight search Spotlight search ini Adalah akses Quick search Yang bisa kalian lakukan Pada saat kalian Drop down di Home screen iPhone kalian Kalian bisa langsung Search apa aja Misalnya pisang goreng Dia akan langsung muncul Gitu kan Foto Lalu informasi Wikipedia Web image Segala macem Dan di iOS 16 Juga sekarang kalian bisa Langsung akses Spotlight search Ini di bagian Search bawah sini Di bagian yang tadinya Itu dodge dodge page Untuk home screen kalian Ini bisa kita manage lagi Untuk yang tidak kita perlukan Caranya kalian masuk ke Setting Siri and Search Dan di bagian bawahnya Ini lagi-lagi ada Semua aplikasi yang terinstall Di iPhone kita Yang sekiranya ini Aplikasi yang kita mau set Show app in search Yang mana aja Di bawahnya ini ada Beberapa setelan Kayak show suggestion Show reason Show in look up Show in spotlight Ini content from Apple Lalu ada juga Berbagai macam aplikasi Yang terinstall di iPhone kita Ini bisa kita set up Semuanya Mau kita gak munculkan Di search Atau show content in search Juga bisa kita matiin Jadi ini Kalau misalnya tidak perlu Perlu amat Better dimatiin Karena spotlight search ini Seperti yang kita tahu Dia itu kayak Quick search di iPhone kita Jadi ya Kalau misalnya ini gak Terlalu kepake Pastinya akan Jauh-jauh menghemat Baterai performance Di iPhone kalian Lalu berikutnya Ke setting Lalu di bagian bawah Ada mail Nah ini juga Kalian tap Di bagian account Di bagian bawahnya Ini ada Fetch new data Ini kita set aja Ke manually Karena gue yakin temen-temen disini Jarang sekali menggunakan Aplikasi mail di iPhone kalian Atau mungkin Kalau misalnya yang ada Kalau misalnya ini Memang diperlukan Ya mendingan di push aja Jangan di manually gitu ya Ini khususnya buat temen-temen Yang menggunakan Third party application mail gitu Kayak Gmail Atau mungkin Yahoo Masih ada gak Yahoo ya Pokoknya buat kalian yang jarang Menggunakan aplikasi mail Native dari iPhone kalian Ini set up manually aja Karena dia akan stand by terus Untuk set push notification Di iPhone kalian Berikutnya adalah auto brightness Kalian pasti sering Kalau misalnya kalian udah Nyampe rumah Udah gelap-gelapan Udah siap-siap mau tidur Tapi masih pake iPhone kalian Terus kalian nge-adjust brightness Gitu-gitu ya kan Kalau misalnya kalian Tidak mau ribet Dan pengen performa baterainya Lebih irit lagi Biarkan iPhone kalian Bekerja untuk Ngeset brightness Di layarnya Sesuai dengan kondisi Penerangan di sekitar kalian Karena nanti yang akan Ngedetect adalah Sensor proximity Yang ada di bagian Notch iPhone kalian Atau dynamic island iPhone kalian Untuk setupnya Kalian masuk ke setting Lalu kalian masuk ke display Dan di paling bawah sini Ada auto brightness Disini jelas tertulis ya Turning off auto brightness May affect battery life And long term display performance Gitu ya Jadi kalau misalnya ini dimatiin Tentunya akan berdampak langsung Ke battery life iPhone Temen-temen Ya logikanya aja Kalian harus adjust Cara manual Brightness kalian Atau mungkin Saat di ruangan Yang emang udah terang Tapi brightness kalian tuh Diset pol-polan Gitu ya Padahal setengah aja cukup 40% 30% aja cukup Jadi gunakan auto brightness Ini sangat penting sekali Menurut gue Lalu berikutnya adalah Tips dari gue Gunakan wifi connection Selagi ada Jadi jangan biarkan iPhone kalian Running cellular data terus Misalnya gue di studio gue nih Gue udah nyampe studio Gue akan matikan Cellular data gue Karena disini ada wifi Misalnya gue udah pulang ke rumah Karena di rumah juga ada wifi Gue matikan cellular gue Karena di rumah ada wifi Jadi kayak gitu ya Logikanya gue nyalain Cellular data itu Pada saat lagi di mobil Atau pada saat gue lagi meeting Di cafe atau dimana Yang memang Nggak terjangka wifi Tapi kalau misalnya Kalian sudah sampai Di tempat yang Udah ada wifi Dan kalian udah connected juga Better langsung switch ke wifi Karena consume battery Pada saat kalian lagi Mode wifi Itu akan jauh lebih irit Dibanding kalian Menggunakan cellular data Yang dia akan searching Terus menggunakan Sim card di iPhone kalian Lalu masih di seputar Cellular Kalian masuk ke setting Lalu cellular Dan kalian disini Bisa memanage Aplikasi-aplikasi Apa aja yang Tidak seharusnya Kalian akses Dengan cellular data Jadi ya Selain ini akan Membuat kuota Di cellular kalian itu Bertambah boros Tentunya Kayak tadi gue bilang Untuk cellular data Itu akan jauh Memakan baterai iPhone kalian Kalau kalian bener-bener Gunain untuk running Aplikasi yang loadnya Itu gede banget Untuk battery life Sama kuota Di iPhone kalian Jadi kalian manage aja Aplikasi-aplikasi Yang tidak seharusnya Kalian akses Dengan cellular data Disini Lalu kalau kalian slide Ke bawah sini Ini ada wifi assist Ini sih gue matiin ya Temen-temen Karena memang Koneksi di studio gue Sama di rumah gue Itu jarang putus Eh maksudnya Jarang ngedown Jadi sekalinya mati Ya mati Putus gitu Bukannya ngedown Nah ini jadi Keterangannya udah di bawah nih Automatically use Cellular data When wifi connectivity Is poor Jadi pada saat wifi ngedown Dia akan otomatis Nge-ganti ke Cellular data Ini gue takutnya Kalau misalnya gue lagi Ngedownload aplikasi Atau lagi update Pakai wifi Terus koneksinya lagi down Dia akan switching Ke cellular data Ya gak apa-apa sih Tinggal gue matiin aja Di bagian atas ini Lalu di app store-nya Gue matiin Cuman I don't know Gak terlalu kepake aja Fitur wifi assist ini Di gue Kalau misalnya kalian Juga demikian Mendingan dimatiin aja Dan di bawahnya disini Juga jangan lupa ya iCloud backup Kalau misalnya kalian Gak mau nge-backup Foto-foto di galili kalian Dengan iCloud Atau buat kalian yang sama sekali Gak nyalain fitur iCloud backup Better ini dimatiin aja Seriusly ini bakal running background Kapanpun Anytime Saat iPhone kalian tuh Akan ngedeteksi Oh ada foto baru Ada video baru Harus di backup Ke iCloud Dan itu dia gak mandang Mau pake cellular Mau pake wifi Dia akan otomatik Backup Jadi di kantong kalian Yang kalian pikir iPhone kalian aman Baterainya sudah Kalian lock gitu ya Ternyata dia running background Untuk nge-backup iCloud foto kalian Dan berikutnya Ini tips klasik juga ya Dari gue Kalian masuk ke setting Lalu kalian masuk ke display Jangan biarkan iPhone kalian Itu ngelamun terlalu lama Jadi auto lock Ini penting banget Kalian yang paling tau Seberapa lama Kalian tuh Biasanya pengen Auto lock iPhone kalian 1 menit 2 menit 3 menit Atau 5 menit Gitu mungkin Yang penting Jangan di set never Gue pun nyalain never Disini pada saat Gue lagi bikin video Jadi biar gak ngelock sendiri Jadi ya Jangan sampe deh Bikin iPhone kalian Lama-lama Ngelamun Gak ngapa-ngapain Stay di home screen Stay di aplikasi apa Dan emang bener Udah gak kalian pake Itu bakalan Muras baterai banget Terakhir Kalian pelajari Analytic Battery life Di iPhone kalian Kalau kalian masuk ke setting Lalu ke baterai Kalian bisa liat Disini untuk Presentase Battery Last 24 hour Sampai last 10 hari ya Jadi kalian bener-bener Bisa liat Disini Untuk aplikasi-aplikasi Apa aja Yang running Pada saat Kalian Ngeliat Spike down Untuk grafik Di battery levelnya ini Pada saat turun Begini nih Ini adalah aplikasi-aplikasi Yang paling banyak Memakan baterai Kalau misalnya Disini contohnya Youtube 62% Bener-bener Memakan baterai banget Jadi kalian bener-bener Bisa harus Memaintain Aplikasi-aplikasi Apa aja Yang sekiranya Bakal makan Banyak daya Di iPhone kalian Dan disini Kalian juga bisa Ngeliat Kapan terakhir kali Kalian full charge iPhone kalian Buat kalian yang Setiap ngecas iPhone Ini gak disiplin 70% cabut 60% cabut Cas lagi 10% nambah Cabut lagi Jadi Ya better Kalian pelajarin Dan analisi Sendiri Untuk Battery performance Dari battery level And activity Di setting iPhone Kalian Ya jadi itu dia Tips-trik Seputar Battery life Untuk mengoptimalkan Kinerja Battery iPhone Teman-teman Biar lebih awet Dan lebih optimal Tentunya Kalian juga bisa Tonton video-video Lainnya Seputar Battery tips Kayak gini Di iOS 15 iOS 14 Yang udah gue buat Beberapa tahun lalu Mungkin tips tersebut Juga bisa kalian Implementasiin di update iOS terbaru Saat ini iOS 16 Dan sebagai penutup gue Ada tambahan beberapa poin Untuk semakin memperirit Battery life iPhone kalian Yang pertama Gue gak akan capek-capeknya Ngomong ini Jangan Gabut Dengan iPhone kalian Gitu ya Jangan Kalau kalian lagi Nunggu Kalian Lihat iPhone Masuk Homescreen Lalu slide Slide apps Lalu abis itu Kalian lock lagi Selang Semenit lagi Kalian lakuin hal itu lagi Buat apa gitu ya Kenapa gitu Kalau misalnya kalian Ngelakuin itu Hampir setiap hari Itu sangat useless sekali Dan tentunya Akan memakan baterai juga Gitu Jadi mungkin Kalau iPhone kalian bisa ngomong Lu ngapain sih ah Yang kedua tadi ya Top deh Untuk close-closein apps Setiap jam Setiap menit Setiap hari Gitu ya Bener-bener kalian buka iPhone kalian itu Cuma buat close-close Close-close-closein Abis itu Kalian pake lagi Abis itu selang 2 jam 3 jam Kalian close-close-closein lagi Jadi bukannya malah Memperirit baterai Rajin close-closein apps Itu malah akan mempercepat Baterai iPhone kalian Abis Lalu jangan sampai iPhone kalian itu Panas teman-teman Ya karena panas ini Adalah musuh terbesar Untuk baterai iPhone Teman-teman Kalian harus pantau Situasi kalian Kalau misalnya kalian lagi Di pantai tengah hari Bolong gitu ya Jangan sampai iPhone kalian Kejemur Kalau misalnya kalian lagi Di mobil Jangan taruh iPhone kalian Di dashboard Kejemur matahari Udah gitu Ada aplikasi yang Running background gitu ya Gue ada kasus kemarin Yang nge-DM Instagram gue iPhone-nya itu ada Temperature notification Jadi dia bener-bener Lagi sepedahan iPhone-nya lagi running Aplikasi yang Ngedeteksi jalur dia Sepedahan gitu ya Gue gak tau apps-nya apa Dan itu suhu Lagi panas banget 33 atau 34 gitu Tangsel waktu itu Dan iPhone langsung Temperatur Jadi kalau bisa Tempatkan iPhone kalian itu Tidak langsung terkena Sinar matahari Yang bisa membuat Temperatur iPhone itu Langsung naik gitu Atau pada saat kalian Gaming mungkin Quick tips aja Saat kalian lagi pengen Ngademin iPhone kalian itu Cukup buka casingnya Dan gue tinggal taruh iPhone gue di depan AC mobil di bagian belakangnya Kalian cobain aja sendiri Itu bakalan cepet banget Dia recovery untuk Dingin Jadi ya Semakin sering iPhone kalian Kepanasan Bakalan semakin Ngedrain lah Baterai di iPhone kalian Terakhir Jangan sampai iPhone kalian itu Berada di posisi 20% 15% 10% Masih kalian geber Gitu ya Kalau bisa Kalian udah mulai Bisa charging itu Pada saat iPhone kalian Udah mulai OTW ke 20% Terus kalian charge Sampai tuntas Tanpa kalian cabut-pasang Cabut-pasang gitu ya Karena dari Apple nya sendiri Juga merekomendasikan Untuk stay di Around 50-60% Baterai iPhone kalian Biar kinerja iPhone itu Tetap optimal Gak masalah Di bawah 50% 40-30% Tapi jangan sampai Di bawah 20% Apalagi sampai iPhone kalian itu Mati di 0% Karena semakin sering Seperti itu Serius li Baterai life iPhone kalian Juga bakalan cepet ngurang Ini terakhir Gue coba Di iPhone 13 Pro gue Di iPhone 13 Best model istri gue Semakin disiplin Kalian Menggunakan iPhone kalian Dan semakin jarang iPhone kalian itu Mati 0% Bener-bener Abis baterai Itu baterainya Akan semakin sehat Dan untuk Baterai health nya Juga akan Awet Tidak cepet turun Jadi ya Usahakan charging iPhone kalian Sebelum bener-bener Mati total Dan ya Mungkin segitu dulu aja Tips trik untuk Baterai life Dan pembahasan Seputar baterai Di iOS 16 Untuk iPhone 14 14 Pro 13 XR Atau berapapun lah Itu Untuk temen-temen yang Pengen nambahin Tips trik settingan Di iPhone nya Silahkan banget Komentar di bawah Dan malahan gue Thank you banget Kalian ngebantu Temen-temen di luar sana Yang mungkin Perlu banget Tips trik untuk Performa baterai iPhone nya Biar lebih awet lagi So segitu dulu aja Untuk video kali ini Please like and share This video Untuk temen-temen di luar sana Yang banyak menguluhkan Baterai iPhone nya Itu cepet banget Low bed Cepet banget Ngedrain Ya share video ini Ke temen-temen kalian Biar banyak yang terbantu juga So I'll catch you guys On the next video Saya Indra Until next time Goodbye Sub indo by broth3rmax